Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Petaminda Untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk SMK kelas 10 Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar untuk tema kali ini Untuk kompetensi dasar pengetahuan adalah menerapkan metode Petaminda Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan adalah membuat Petaminda Kemudian untuk berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi Indikator untuk ranah pengetahuannya antara lain memahami Petaminda Memahami perangkat lunak Petaminda Menjabarkan manfaat Petaminda secara umum dan khusus untuk berbagai bidang Menjabarkan langkah-langkah memvisualisasikan sebuah gagasan tentang suatu tema Sedangkan indikator untuk ranah keterampilannya adalah Mengoperasikan perangkat lunak Petaminda Menerapkan sebuah gagasan tentang suatu tema pada perangkat lunak Petaminda Jadi bagi siswa diharapkan nanti bisa memenuhi target pada indikator pencapaian kompetensi berikut ini Kemudian kita akan masuk ke materi utama Yang pertama pendahuluan Jadi Petaminda merupakan salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir Jadi dengan Petaminda kita bisa memvisualkan atau menggambarkan proses berpikir manusia Petaminda sendiri ini dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 Ini berdasarkan cara kerja otak manusia dalam menyimpan suatu informasi Menurut penelitian bahwa otak manusia itu bisa menyimpai informasi dalam sel-sel saraf Dalam bentuk cabang-cabang sehingga jika dilihat secara sekilas Akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya Nah berawal dari ini maka Petaminda ini dibuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Tony Buzan Nah Petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks Cukup dengan menggunakan satu buah gambar Jadi nanti Petaminda itu bentuknya itu adalah seperti gambar Gambar berjabat Oke next Manfaat Petaminda Menurut Buzan juga Metode Petaminda ini dapat bermanfaat untuk Antara lain yang pertama Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis Jadi penggunaan otak kiri dan otak kanan manusia ini Bisa dilakukan secara sinergis Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar Dengan Petaminda cara belajar manusia akan dirasa lebih dinamis Lebih ekspresif Karena hanya dengan menggunakan gambar secara berjabat Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan Seperti yang saya sampaikan Jadi secara dinamis menurut inovasi atau kreativitas dari pembelajar itu sendiri Membuat rencana atau kerangka cerita Mengembangkan sebuah ide Membuat perencanaan sasaran pribadi Meringkas isi sebuah buku Dan menyenangkan dan mudah diingat Ini menurut Buzan Jadi dengan penggunaan Petaminda Cara belajar manusia atau siswa Ini akan dirasa lebih mudah Dengan beberapa hal yang disampaikan tadi Oke, next Selain itu Metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang Salah satunya adalah di bidang pendidikan Jadi tidak hanya di bidang pendidikan sebenarnya Metode Petaminda ini bisa dimanfaatkan di segala bidang Karena metode ini dirasa lebih efektif Untuk menjabarkan suatu ide atau gagasan Menurut Michael Mikalko Kegunaan metode Petaminda antara lain sebagai berikut Memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok Jadi dimulai dengan sebuah permasalahan pokok Kemudian merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan Mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat Dan mendorong pemecahan masalah dengan kreatif Berawal dari permasalahan pokok Kemudian berjalan pada cabang-cabang berikutnya Untuk menggambarkan kerangka pemikiran untuk pemecahan masalah Visualisasi Petaminda Petaminda dapat divisualisasikan atau dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak Jika memanfaatkan perangkat lunak Beberapa perangkat lunak yang dapat diinsal pada komputer Ini ada yang berlisensi open source Antara lain free mine atau X mine Ada juga perangkat lunak yang berbayar Yang bisa juga diinsal dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya Kemudian selain aplikasi yang harus diinsal Kita juga bisa memanfaatkan sebuah alamat website online Yaitu pada alaman www.mindmap.com Nah ini alaman yang menyediakan fitur pembuatan Petaminda secara online Tanpa proses instalasi Nah nanti di akhir materi ini akan kita bahas Pemanfaatan dari dua jenis Apa namanya Teknik visualisasi Petaminda Baik yang melalui instalasi di komputer Maupun yang memanfaatkan laman online Visualisasi Petaminda Jadi membuat Petaminda Untuk memvisualkan ide atau gagasan Bukanlah sesuatu yang sulit Sangat mudah Berikut ringkasan langkah-langkah Dalam memvisualkan ide atau gagasan Yang pertama kita buat dulu subjeknya Atau judulnya Atau pokok pikirannya Atau pokok permasalahannya Yang kedua Buat cabang-cabang utama Dari pokok tadi kita buat cabang-cabang utama Kemudian kembangkan cabang-cabang utama Menjadi cabang-cabang yang lebih kecil Artinya lebih konkret dan lebih detail Jadi cukup dengan tiga langkah ini saja Ada sebuah contoh Kita bisa memvisualkan petaminda untuk suatu permasalahan yaitu tentang liburan keluarga Dari permasalahan pokok ini yaitu tentang liburan keluarga Kita bisa menjabarkan secara visual dengan teknik Petaminda Langkah yang kedua bisa kita lihat Kita bisa membuat cabang-cabang pokok antara lain Siapa Jadi siapa yang melakukan liburan keluarga ini Kemudian tujuan Tujuan liburan keluarga ini kemana Kemudian aktivitas Aktivitas liburan keluarga ini apa saja Kemudian yang terakhir Perlengkapan Jadi perlengkapan apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan untuk kegiatan liburan keluarga ini Jadi berawal dari ide pokok atau ide gagasan yaitu tentang liburan keluarga Kita bisa mendeskripsikan atau memvisualkan dengan cabang-cabang utamanya Antara lain tadi siapa saja Tujuannya apa Aktivitasnya apa saja Dan perlengkapannya apa saja Nah dari situ kita bisa mencari cabang-cabang selanjutnya Dari masing-masing cabang utama Contoh untuk cabang siapa Kita bisa mencari cabang turunannya Antara lain Di sini ada ayah Kemudian ibu Adik dan sepupu Jadi diasumsikan Liburan keluarga kali ini Yang mengikuti adalah Ayah, ibu, adik dan sepupu Kemudian pada cabang tujuan Kita bisa mencari cabang turunannya Antara lain Pantai, taman, gunung, dan waterboom Nah jadi pilihan tujuannya adalah seperti ini Pantai, taman, gunung, dan makhluk Kemudian untuk aktivitas Ini ada cabang turunannya Antara lain berguda, berenang, belanja, dan main bola Nah kemudian yang terakhir pada cabang perlengkapan Kita bisa mencari cabang turunannya Antara lain Sepatu, baju renang, sandal, dan topi Jadi ini ada sebuah contoh Teknik visualisasi betaminda Dengan menggunakan perangkat guna Atau software Jadi langkah-langkahnya Yang pertama kita buat dulu Pokok pikirannya Atau ide utamanya Atau ide gagasan Baru kemudian kita buat cabang-cabang utama Kemudian yang terakhir Kita buat cabang-cabang turunan Dari cabang-cabang utama tadi Sampai dengan ditemukan cabang terakhir Jika di sini masih membutuhkan turunan Di salah satu cabang turunan ini Masih dibutuhkan penjelasan yang lebih konkret Atau lebih detil Maka bisa dibuat cabang turunan yang selanjutnya Maka bisa dibuat cabang turunan yang selanjutnya Oke, next Ini juga ada salah satu contoh Visualisasi betaminda Untuk menjelaskan Atau mendeskripsikan Suatu hewan yang bernama kalacengking Bisa kita lihat Kita akan membuat cabang-cabang utama Yang pertama adalah jenisnya Kemudian makanannya Kemudian aktivitas Fisik dan habitat Pada cabang jenis Bisa kita cari cabang turunannya Antara lain Bisa banyak jenis Ada kalacengking di Bali mematikan Kalacengking di NTT lebih besar Nah, ini berdasarkan jenisnya Kemudian berdasarkan makanan Ada serangga Ada juga laba-laba Kemudian berdasarkan aktivitas Kita bisa mencari cabang turunannya Antara lain Cara bertahannya seperti apa Cara menyerangnya Seperti apa Kemudian termasuk binatang malam Itu seperti apa karakteristiknya Kemudian Mengenai fisiknya Kalacengking itu Misalnya dari kakinya Ada delapan kaki Kemudian ada kuku Kemudian warnanya Ukurannya Kemudian dari habitat Bisa kita cari cabang turunannya Antara lain Berpasir dan batu-batu Di tempat yang panas Di tempat yang gelap Dan di tempat yang kering Nah, jadi Dalam mendeskripsikan Suatu ide atau gagasan Misalnya ini kalacengking Kita bisa bergerak mulai dari cabang-cabang utamanya Kemudian Dari cabang utama Kita bisa mengecah lagi Cabang-cabang turunannya Begitu seterusnya Sampai dengan ditemukan Cabang yang paling detil Atau paling konkret Yang tidak bisa dipecah lagi Menjadi cabang-cabang turunan berikutnya Oke, jadi seperti itu Jadi, untuk peta minda Ini bisa digunakan Untuk segala bidang Baik itu Yang berkaitan tentang pendidikan Ataupun yang lain Jadi, bisa Jadi, peta minda Ini bisa dimanfaatkan Untuk segala bidang Jadi, terutama di bidang pendidikan Ini akan sangat bermanfaat Untuk membantu proses pemahaman siswa Jadi, dengan cara Kita bergerak mulai dari ide pokok Kemudian Menuju ke cabang-cabang ide Sampai dengan Rincian ide yang lebih detil Oke Selanjutnya Kita akan mencoba untuk mempraktekkan Bagaimana cara memvisualisasikan peta minda Yang pertama Dengan menggunakan software free mind Untuk software ini Sifatnya open source Atau gratis Jadi, bisa di download oleh siapapun Alamat downloadnya adalah berikut Sudah saya sediakan Jika kita klik Maka kita akan menuju ke sebuah alamat website Kemudian Bisa juga dengan menggunakan online web Yaitu pada laman berikut ini Kita akan mencoba untuk satu persatu Untuk yang menggunakan software free mind Jika ingin mendownload Bisa langsung menuju ke alamat ini Yang sudah saya sediakan Nanti kita akan diarahkan Pada sebuah alamat web seperti ini Kita bisa mendownload Sesuai dengan versi OS kita Yang ada di komputer kita Jika menggunakan Windows Bisa manfaatkan yang minimal atau maksimal Ini lebih bagus Karena ini all inclusive version Kemudian yang menggunakan Mac Ini ada Kemudian Linux Dan seterusnya Tinggal di download Kemudian dilakukan proses instalasi Atau dengan menggunakan online web Yaitu di www.mindmap.com Nanti kita akan diarahkan Sebuah alamat website Seperti ini Ini juga secara gratis Bisa kita manfaatkan Kita akan memulai dengan yang free mind Untuk proses download dan instalasinya Ini saya skip Karena saya sudah Apa namanya Melakukan proses instalasi Jadi akan saya jalankan langsung Nanti jika sudah berhasil menginstall Akan ada simbol seperti ini Lambangnya adalah kubu-kubu Ini bisa kita double click Nanti akan membuka sebuah aplikasi Yaitu free mind Nah ini adalah interface-nya Interface-nya Jika kita pertama kali membuka Kita akan diberikan tampilan New mind map seperti ini Ini adalah ide pokok yang nanti akan kita buat Untuk bisa menuliskan disini Bisa kita langsung double click Untuk ide pokoknya Kita tuliskan seperti yang di contoh Slide tadi Liburan keluarga Oke selanjutnya Kita bisa membuat tabang-tabang utama Antara lain Tadi di materi adalah Siapa tujuan aktivitas dan perlengkapan Cukup dengan cara bisa klik kanan Dengan cara klik kanan Kemudian new child node New child node Nah ini kita tuliskan siapa Kemudian new child node lagi Misalnya tujuan Kemudian Aktivitas Kemudian Terakhir tadi Perlengkapan Jadi untuk tabang utamanya Sudah berhasil kita buat Selanjutnya Baru kita buat Cabang-cabang turunan Dari masing-masing Cabang utama Misalnya untuk siapa Ini kita seleksi dulu Jadi pastikan ini sudah terseleksi Kemudian kita klik kanan Kita pilih New child node Kita tuliskan Misalnya ayah Kemudian Pilih lagi New child node Ibu Kemudian Saudara Kakak Dan Halnya seperti ini Kemudian untuk aktivitas Kita juga lakukan hal yang sama Misalnya Berenang Kemudian Bermain bola Berguga Para layang Misalnya seperti ini Kemudian Untuk tujuan Ini bisa kita Buatkan log juga Tujuannya Atau Kantai Atau Ke gunung Kemudian Air Lajun Dan lain-lain Kemudian untuk perlengkapan yang disiapkan Misalnya Kepatuh Kemudian Bajuan Topi Kemudian Kamera Oke Nah Seperti ini Jadi Kita sudah berhasil Untuk membuat sebuah peta minda Dengan topik Atau ide pokoknya adalah Liburan keluarga Jadi Kita bisa menjelaskan Atau mendeskripsikan Tentang tujuannya Kemudian Siapa saja yang mengikuti Aktifitasnya apa saja Dan perlengkapannya apa saja Ini dengan menggunakan Aplikasi FreeMy Cukup Kita download Secara gratis Kemudian kita install Dan kita Manfaatkan Seperti ini Oke Kemudian Untuk teknik yang kedua Kita bisa memanfaatkan Alaman online Yaitu dengan Alamat Mindmap.com Kita bisa melakukan sign up Terlebih dahulu Atau Kita bisa langsung Membuat Free Map Jadi Slogannya Seperti ini Create Share And publish Mindmaps Hustle free Jadi Gratis Kita coba Yang langsung Tanpa mendaftar Create a free map Oke Kita akan diberikan Tampilan seperti ini Press space Or double click To edit Untuk mengedit Kita bisa Double click Atau tekan Tombol spasi Kita coba Dengan Tema yang sama Yaitu Liburan Keluarga Seperti ini Selanjutnya Kita akan Membuat Cabang utama Bisa dengan Cara Klik kanan Seperti ini Kemudian kita Pilih insert child Kita tulis Misalnya Tujuannya dulu Atau Kita juga bisa Membuat Cabang utama Dengan cara Pastikan ini Disleksi terlebih dahulu Kemudian kita klik Pilihan insert child Note Sama saja Kemudian Kita tambah lagi Child nya Aktifitas Kemudian Kita tambah lagi Pergolong Apa Seperti ini Cabang utama Sudah kita bentuk Selanjutnya Kita bisa Membuat Cabang-cabang Turunan Dari cabang utama Contoh Untuk yang Cabang dari Tujuan Matai Kemudian Gunung Air Air Turun Kemudian untuk Aktifitas Kita tambahkan Berman Kemudian Bermain Polan Kemudian Untuk siapa Bisa kita Tambahkan Ayah Ibu Kemudian Kakak Adik Dan Saudara Kemudian Untuk perlengkapan Kita bisa Tambahkan Baju Renang Kemudian Topi Kemudian Kamera Terakhir Sepatu Oke Sudah selesai Kita bisa Membuat Mind Map Peta Minda Dengan Memanfaatkan Laman Online Dari Mindmap Dotcom Oke Jadi seperti ini Setelah sudah jadi Selanjutnya Kita bisa Manfaatkan Mind Map Yang sudah kita Buat Kita bisa Mendownload Atau Meng-export Apa yang Sudah kita Buat tadi Misalnya Untuk yang Versi online Seperti ini Download As Seperti ini Ada yang Dijadikan Ke Free Mind Versi gratis Yang di Aplikasi Yang kita Download Tadi Atau bisa Juga Dibuat Dalam Untuk Image PDF Dan Seterusnya Kemudian Untuk Yang Aplikasi Free Mind Ini Juga Bisa Kita Lakukan Export Seperti ini Ada banyak Pilihan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Masing-masing Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Permanfaat Saya Maaf Jika Ada Kekurangan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa